Selamat datang di video tutorial Trinit Kita lanjut lagi ya Video sebelumnya itu membuat halaman kasir Sekarang saya masuk ke gudang ya File lah, masih kosong Berarti kita buat file index di gudang Index.php Agar tidak membingungkan Anda Index utama saya close Index kasir saya close Biar fokus di indexnya si gudang Indexnya gudang kita butuh Template seperti apa Kita buka dokumentasinya bootstrap Saat video dibuat Bootstrapnya 5,2 ya Tahun 2022 Kita ke example saja Kita cari namanya dashboard disini Dashboard, nah ini dia Kita buat kayak gini aja Tinggal saya control U Control A, copy Kemudian paste di indexnya si gudang Paste, save Setelah saya save, seluruh javascript di bawah Saya buang Serius mas? Ya serius Script kita ganti dengan javascript lokal Punyanya bootstrap yang sudah kita siapkan Assets Bootstrap Bundle Bundle main.js Oke Kemudian yang di atas Ini Ini Ini, sini, 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 sini sampai CSS tambahan Ini gak butuh Buang Kita ganti dengan CSS-nya bootstrap saja Link Asset Oh, sorry, garis miringnya Asset CSS Bootstrap Dot min.jss Kalau di save Ini udah mulai keliatan mata nih hasilnya nih Betul ya Cuman masih jelek Kurang satu lagi yang ini loh Ini Dashboard CSS Kembali ke ini Kan tak control U tadi Halaman ini saya control U Keluarnya begini nih Saya cari nih Dashboard CSS Sudah saya klik Nah, dapat file CSS-nya Tinggal saya save Control S ya Saya save ke folder CSS Oh, sorry, ini train drama Training post Asset CSS Dashboard CSS Oke Sudah saya masukkan situ ya Berarti jelas ya Ada di mana Di titik dua garis miring Asset CSS Dashboard CSS Oke Sekarang kita refresh punya kita Wailah It works Gitu ya Ini di tengah-tengah ada grafik Tapi hilang ya Karena emang JavaScript-nya saya hajar Yang jelas ini nih Isinya yang main Jadi isinya main kita buang Mainnya jangan Gitu ya Saya scroll ke bawah terus Sampai ketemu tutupnya masih main Tutupnya si main kan ini Nah, berarti isinya segini Hapus Dor Saya hapus Biar dia hilang sekalian Oke Sudah kosong Kemudian tema utamanya kan Biru ya Dan kampanye name Saya ganti Hamizen Mart Mana kampanye name Nah, ini dia Hamizen Mart Oke Tema biru kan BK Dark Kita tahu Berdark BK Dark Bentar Ini Genti berarti BK Primary Oke Wala Working ya Tulisan sign Tulisan searchnya buang aja Jelek-jelekin Ini input search buang Oke Kemudian tulisan sign outnya Kurang cerah gitu ya Berarti Kasih text white Barangkali ya Oke Nah Tinggal menunya Saya siapkan Menu Set bar kiri ini Ada dashboard Order product Dan semacamnya Ini kan Mau saya ganti Backgroundnya jadi putih Set bar kiri itu ini BK Like Kita ganti BK White Oke Nah Kemudian Garisnya Mau tak hilangkan Bisa nggak ya Nggak tahu ini Border Border 0 Nggak mau hilang Ya berarti bukan itu Shadow Coba saya shadow ya Ganti bayangan Oke Ada bayangannya Nah bar yang atas Nggak usah ada bayangannya Berarti nav yang atas Ini Nah ini shadow Nggak usah Yang atas Oke Kemudian yang tengah sini Berarti main ini Tengah sini kan main Tadi Main mana main Oke Saya ganti Jadi BG Like BG L I G H T BG Like Nah Kok nggak ngepek ya BG Like L I G H T Coba saya kasih lorem ipsum ya Atau saya kasih div Kelas BG White Lorem ipsum Oh BG Like BG Like nya sepan segini Nih dia Kecil sekali Kalau mainnya Kalau mainnya tak kasih Minimal vertical Height nya 100 Biar dia full tinggi ya Nah kan tinggi dia Background nya Bawah beneran Tapi ini masih nempel atas Berarti mainnya ini kasih Padding atas 3 Biar dia nendang ke bawah dikit Nah kan Ke bawah dikit ya Biar disini nanti kontennya Kalau background nya dirasa Kurang gelap lagi Barangkali bisa nih Saya mainkan CSS nya Mana BG Like BG Like Nah ini ya BG Like Background Pucker F1 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 Background Color ya Si BG Like nya buang dulu Oke BG Like nya F1 F1 Oh Kebanyakan F nya ini Oke jadi begitu Kayaknya lebih kelihatan Kalau begitu ya Oke deh Berarti F1 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 BG Like nya saya buang Saya ganti Dengan style Background Pucker F1 F1 Oke VV Tinggal tengahnya ini Nanti yang dinamis Tengahnya sini Kita pakai dinamis Disinilah yang kan dinamis Disini Dinamis Sesuai dengan menu Nanti tengahnya sini Dinamis Sesuai dengan menu Menunya saya siapkan dulu Ada dashboard Itu Pasti Indic.php Kemudian disini Ada Supplier Disini ada Ada kategori Span-span ini Gak pakai Habis kategori Ada produk Ya Produk Habis produk Ada pelanggan Ada pelanggan Kemudian ada transaksi Transaksi Kan transaksi lagi Nanggung Mending penjualan Nah Gini Oke Semua Kemudian Save Report Tak ganti Tak ganti Laporan Laporan Oke Kemudian ini Di laporan penjualan Laporan penjualan Penjualan Oke Ini laporan Keuntungan Keuntungan Sudah dua aja Cukup Ini buang Oke Nanti kan Tergantung ya Gitu ya Tergantung Menu yang di klik nanti Mempengaruhi tengah sini Gitu ya Menu tengahnya Index Kalau supplier itu Index.php Wah sayangnya di kibur saya Gak ada tanda tanya Tanda tanya gak ada Kita pake on screen dulu ya Bentar ya Tanda tanya Tanda tanya Nah Tanda tanya Pick Supplier Kecil aja Kalau yang ini Kategori Picknya kategori Kalau yang ini Produk Produk Kalau yang ini Pelanggan Kalau yang bawahnya Lagi penjualan Pick Penjualan Oke Yang laporan ini Pick Ini laporan Penjualan Dibikin Dibikin enak aja Dibikin sama aja Yang ini berarti Picknya Laporan Keuntungan Kalaupun nanti Mau dihapus Urusan belakangan Yang penting ada dulu Menunya Terakhir Lockout Mana ada Sign out Adanya ya Genti Paste Picknya Lockout Oke Sudah siap Ini halaman Untuk si gudang Sudah Halaman untuk si Kasir Sudah Halaman Defaultnya Login Sudah Enak ya Database Sudah juga Ya Nanti tinggal kita Program Gitu Walaupun Saya pengennya ini Pengennya ya Data input Paksa dulu Ke database ini Yang pertama Digarap adalah Yang kasir Pengennya gitu sih Gitu ya Tapi itu nantilah ya Di video tutorial Selanjutnya Oke Untuk video saat ini Itu dulu Sampai ketemu Di video tutorial Yang selanjutnya